salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel profesi planter tv channel yang membagi wawasan perkebunan dan petania baik sahabatan planter sebelum kita lakukan peparanya seperti biasa sahabatan planter supaya channel ini makin berkembang dan bisa bermanfaat untuk sahabatan planter lainnya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi informasi tentang dunia persawitan sahabatan ini sebelum planter ketika kita mempunyai kadang kalam tanaman TBM tanaman yang TM seperti contoh kita sudah istilahnya sudah berusaha melakukan pemupukan pemupukan yang rutin ya kemudian kita kasih ini pupuk urea sudah kita kasih pupuk TSP sudah kita kasih pupuk ZA sudah kasih pupuk NPK nah tetapi tanaman kita masih kuning tetapi kita kurang kayak semacam kekurangan unsur hara apa yang harus kita lakukan nah ini yang kita sekarang untuk saat ini kita pepaharkan sahabatan ini sahabatan planter kita ketika mempunyai lahan sawit sahabatan planter dalam kita melakukan pemilihan ataupun areal ataupun bibitnya ini harus kita telah ati lebih dahulu apa saja prioritas kebutuhan tanaman sahabatan planter sebelum kita melakukan pelakukan penanaman tersebut kadang kalah sahabatan dan sahabatan planter faktor di dalam kita menanam kelapa sawit ini ada beberapa faktor yang mana yang mempengaruhi pengurangan daripada unsur hara unsur hara ketika kita berikan sahabatan planter banyak hal petani-petani yang saat ini belum paham ketika kita memberikan pupuk komplit kita sudah berikan pupuk urea kita sudah berikan pupuk ZA bahkan kita sudah berikan pupuk TSP ya sampai kita bahkan kita berikan pupuk NPK ya tetapi tanaman kita tanaman tetap kuning nah yang perlu kita pelajari disini sahabatan planter dalam penekanan kita penemberian pupuk ketika kita sampai mengalami masalah yaitu tanaman kita tetap kuning ya biasanya kan kita tahu sahabatan planter pupuk nitrogen ataupun orea ataupun ZA ini adalah reaksinya cukup cepat ketika tanaman kita kuning ketika tanaman kita kuning begitu kita kasih nitrogen ya dua hari atau seminggu satu bulan ini sudah menampakkan tanaman tersebut menjadi hijau kembali itu artinya sabatan splinter ini harus kita dalami juga itu artinya berarti penyerapan yang diterima oleh tanaman terhadap pupuk tadi itu sudah diserap secara maksimal itu adalah salah satu contoh bahwasannya pupuk yang kita berikan itu diterima baik oleh tanaman kita nah itu kemudian sama dengan pupuk TSP juga ketika kita melakukan pemberian TSP dengan batangnya kecil itu tidak bisa kita istilahnya memaksimalkan dalam waktu yang dekat tentunya lama sabatan splinter sama dengan pupuk NPK juga ya ketop itu contoh ini kita beralat di arah TBM ini nah kita berikan orea dalam kondisi tanaman kuning ya tadi tempat kuning padahal secara 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 yang saya paparkan tadi ketika kita memberikan pupuk nitrogen ataupun oreo satu bulan sudah hijau gitu tetapi masih kuning nah yang harus kita tahu sabatan splinter kita sebagai seorang petani sawit kita harus tahu faktor penghalang ataupun faktor pembatas yang mana tanaman kita tidak bisa tumbuh secara maksimal apa saja faktor-faktor pembatas tanaman kita bisa kuning yang pertama adalah faktor areal sabatan splinter faktor areal itu kita bagaimana apakah kita menanam di areal istilahnya areal PH nya rendah ataukah kita menanam di areal berair ataukah kita menanam di areal batu ataukah kita areal menanam di areal berbukit nah ini adalah beberapa salah satu kendala ataupun masalah yang timbul ketika kita memberikan pupuk orea ini tidak bisa meresap di dalam tanaman kita karena apa karena tak ada air tadi karena PH nya kurang tadi karena tak adanya batu tadi jadi pupuk yang kita berikan itu tidak bisa dikerima makanya kita harus selesaikan dulu faktor pembatasnya tadi ya ketika kita berada di areal berair maka yang kita lakukan adalah airnya tersebut harus kita keringkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengupukan setelah kita melakukan pengeri kering dan kita bisa bikin batatan ribut maka bisa kita lakukan pemupukan orea nah disitu maka kuningnya akan sembuh jika kuningnya akan defiensi terhadap nitrogen sahabat asblenter begitu pun sama demikian tanaman tanaman kuning kan ada beberapa sahabat asblenter yang pertama adalah faktor defiensi kalium itu kuning juga yang ketiga faktor defiensi magnesium itu kuning juga nah di dalam semuanya ketika kita berikan semuanya tetapi masih responnya setelah rendah itu adalah cuma faktor pembatasnya saja itu tadi faktor ketika dia berada pembatasan di air bagaimana kalau seumpama kita di areal pembatasnya adalah yang tadi yaitu daerah berbukit ataupun daerah berbatu apa yang harus kita lakukan supaya pupuk kita diserap oleh tanaman yang harus kita lakukan sahabat asblenter ketika kita melakukan penanaman di areal tersebut maka yang kita lakukan adalah kita tahu bahwasannya tanaman berbukit tanaman bubatu itu adalah tanaman yang kurang minim unsur hara maka yang kita berikan adalah tetap kita berikan urea tetapi dia tidak diterima oleh oleh istilahnya oleh tanaman kita maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara poket sahabat asblenter karena apa karena ketika kita poket maka bisa diserap langsung oleh tanaman dan yang satu hal lagi kita yang paling penting adalah kita lakukan pemberian istilahnya kelembapan di dalam tanah tersebut karena areal yang kering, areal yang pasir, areal yang berbatu itu membutuhkan kelembapan yang tinggi itu kalau seumpama kita di masa-masa PBN sahabat asblenter kemudian bagaimana kalau kita mempunyai tanaman yang sudah menghasilkan tetapi begitu kita kasih pupuk urea masih saja tidak bisa istilahnya menghijau kembali masih tetap kuning saja ketika kita beri NPK masih kuning saja nah di dalam masa TM sahabat asblenter ketika kita sudah masa TBM sudah kita lalui artinya faktor pembatas antara air, faktor pembatas antara bukit dan istilahnya areal tadi mungkin sudah kita lalui artinya sudah kita perbaiki nah ketika masa TM kok masih ada ajak kau kuning yang harus kita pelajari sahabat asblenter apa penyebab daripada tanaman kita kuning sahabat asblenter kadangkala sahabat asblenter kita sebagai seorang planter kita belum memahami defensi-defensi yang terjadi di tanaman kelapa sawit kita ketika tanaman kita defensi kalium yaitu berbecah-becah kuning kita berikan urea maka hasil yang dihasilkan di dalam daun tersebut masih tetap kuning kelihatannya maka harus kita berikan apa? ya itu yang harus kita berikan adalah kalium pupuk yang tergantung pada kalium adalah pupuk mop ataupun KCL nah situ kemudian ketika kita sambaman kita sudah berikan KCL kita sudah berikan urea tetapi masih tetap kuning sahabat asblenter itu artinya adalah defensi lainnya seperti hanya contoh adalah defensi magnesium defensi magnesium itu sama dengan istilahnya hampir sama dengan kalium ataupun nitrogen defensinya yaitu bedanya adalah ketika dia menguningnya dia adalah bagian atasnya begitu kita lihat di dalam bawahnya ini adalah masih hijau itu adalah defensi magnesium walaupun kita berikan pupuk urea sudah kita berikan pupuk kalium ini pasti tetap masih kuning karena apa? karena dia menunjukkan istilahnya defensi magnesium tadi harus kita berikan pupuk kisrit nah itu sahabat asblenter kemudian hal yang lain ketika kita bertemu di aral gambut kita tahu sahabat asblenter tanah gambut adalah tanah PH nya dia kurang normal diantara dia kurang normal adanya asam sahabat asblenter ketika kita menjumpai tanah asam kita berikan pupuk urea kita berikan pupuk KCL kita berikan pupuk TSB ini tidak akan bakal istilahnya tanaman tersebut menghijau tapi tepat kuning kenapa demikian? karena PH nya tadi tidak mendukung sahabat asblenter hal yang harus kita lakukan adalah kita lakukan pemberian pupuk dolomit ataupun kapur pertanian itu kalau untuk bedanya antara kapur pertanian dan pupuk dolomit sudah dipaparkan di konten ini nah ini bisa sahabat asblenter pahami apa bedanya nah itu harus kita lakukan setelah kita lakukan pemberian itu maka akan normal kembali dan kita bisa melakukan memasukkan penambahan daripada orea dan pupuk-pupuk yang lainnya oke sahabatan asblenter mudah-mudahan konten yang sikat ini bisa bermanfaat bagi sahabatan asblenter salam plenter Indonesia